Setelah SD Seradang Kecamatan Haruai, PT. Kons melalui program CSR di bidang pendidikannya kembali menyalurkan bantuan ke SD Negeri 12 Pangelak Kecamatan Upau Senin lalu. Bantuan pembangunan fisik sekolah itu berupa pengecoran lapangan voli dan halaman sekolah. Kepala SD 12 Pangelak Kecamatan Upau Sri Dwiarti menjelaskan, bantuan tersebut merupakan kebutuhan yang saat ini diperlukan sekolah, terutama dalam menunjang kegiatan guru maupun murid sehari-hari. Pembuatan lapangan poli dan pengecoran halaman sekolah. Ya, ini memang sangat dibutuhkan, tapi syukur tanpa kita mau memberikan proposal, tapi putih kawan peduli kepada sekolah di Kecamatan Upau khususnya SD 12 Pangelak. Karena SD 12 Pangelak ini, murid-muridnya ada dua desa, desa Kaung dan desa Pangelak. Sedangkan Kepala Desa Pangelak Rikit menyambut baik adanya bantuan PT Konj di bidang pendidikan ini. Kedepan Rikit berharap bantuan tidak hanya untuk sekolah dasar, namun hingga ke tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. Akan memulainya dari hal-hal yang sederhana dan akan berlanjut kepada hal-hal yang sangat prinsip di kemudian hari, menyangkut pendidikan. Karena harapan mereka bahwa pendidikan ini akan mengantarkan masyarakat untuk bisa bekerjasama di kemudian hari dengan PT Konj itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kami menyampaikan dengan Mister Bu tadi, bahwa tolong bukan hanya di tingkat SD, tapi berlanjut ke SMP dan SMA. Kalau ingin bekerjasama yang baik, tentu membangun komunikasi yang baik itu melalui tahapan-tahapan itu tadi. Selain bantuan fisik, juga dilakukan beasiswa sekolah bagi pelajar berprestasi, tetapi kurang mampu, dan juga bantuan alat tulis belajar. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.